SD Negeri 2 Pajaten di Kecamatan Sidamuli, Pangandaran, Jawa Barat ini Rekananya akan dijadikan tempat karantina bagi para pemudik yang datang dari daerah zona merah COVID-19 Namun sebelum terlaksana pada Jumat siang, gerbang sekolah sudah dipenuhi poster yang berisi tulisan penolakan Poster tersebut dipasang oleh warga sekitar yang keberatan Sekolah tersebut dijadikan tempat karantina Terutama warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah Mereka khawatir pemudik dari daerah zona merah membawa virus COVID-19 dan menularkannya ke warga yang rumahnya berdekatan Jangan kayak gerilya, diam-diam, apalagi pain-wraat tiba-tiba muncul ya masyarakat kan masih awam takut Rencananya semua pemudik yang datang ke wilayah Pangandaran akan disolasi selama 14 hari di sekolah dasar yang ada di masing-masing desa Sedangkan fasilitas dan tempat tidur akan diurus tim gugus tugas penanganan COVID-19 Untuk kebutuhan makan, pemudik akan mendapatkan uang 30 ribu per hari selama masa karantina Ogi Fatu Zaman, Tasik Balaya, Jawa Barat